Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bongkar peran Lin Chewei Pengungkapan mafia minyak goreng oleh Kejaksaan Agung semakin menarik untuk diikuti. Disebut menarik karena Kejaksaan Agung menetapkan Lin Chewei sebagai tersangka. Lin Chewei diumumkan sebagai tersangka selasa 17 Mei kemudian ditahan. Ia dikenal sebagai ekonom senior dan sudah malang melintang di pemerintahan sebagai staf khusus sejumlah menteri. Terakhir dia menjadi anggota tim asistensi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian hingga Maret 2022. Sampai saat ini tidak ada penjelasan resmi terkait apa kapasitas Lin Chewei ikut-ikutan dalam pusaran mafia minyak goreng. Kejaksaan Agung Sanityar Burhanuddin hanya menyebut tersangka merupakan pihak swasta yang diberbantukan di Kementerian Perdagangan. Kiranya Kementerian Perdagangan perlu menjelaskan secara terbuka terkait pengertian pihak swasta yang diperbantukan di Kementerian itu. Apalagi dia direkrut tanpa surat keputusan dan tanpa suatu kontrak. Tidak kalah pentingnya ialah penjelasan apakah pada saat diperbantukan itu yang bersangkutan masih berstatus sebagai staf asistensi menteri atau bukan. Penyelundupan orang swasta di Kementerian bisa menjadi presiden buruk pengelolaan birokrasi pemerintahan. Lebih berbahaya lagi apabila tersangka mengambil peran yang sangat signifikan. Jaksa Agung Burhanuddin menjelaskan bahwa tersangka diduga bersama-sama dengan tersangka Indra Sariwisnu Wardana selaku Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak mengondisikan produsen minyak sawit mentah untuk mendapatkan izin persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan turunnya secara melawan hukum. Penetapan Lin Chowai sebagai tersangka mestinya dijadikan pintu masuk untuk mengusut keterlibatan pihak lain. Perlu ditelusuri siapa yang menyelundupkan tersangka masuk dalam lingkaran elit Kementerian Perdagangan. Terus terang, publik membutuhkan penjelasan secara terbuka. Apakah Lin Chowai dan Indra Sariwisnu Wardana beserta tiga tersangka lainnya dari pihak swasta merupakan mafia minyak goreng? Hmm? Dugaan adanya mafia minyak goreng itu diungkapkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam rapat dengan DPR. Apakah mereka itu mafia atau bukan tentu menunggu putusan pengadilan. Karena itu Kejaksaan Agung hendaknya bergerak cepat mengusut kasus itu dan segera dilimpahkan ke meja hijau. Biarkan pengadilannya memutuskan apakah yang dikerjakan seorang Dirjen itu merupakan inisiatif pribadinya atau juga ada atasan lain. Namun dari kasus itu ada hal yang patut digarisbawahi. Yakni jangan pernah main-main dengan kebijakan yang menyangkut kehidupan rakyat banyak. Kelangkaan dan melonjaknya harga minyak goreng yang terjadi belakangan ini salah satunya karena adanya dugaan kong kali kong, pengusaha, penguasa. Hal lain yang perlu digarisbawahi ialah dugaan keterlibatan Lin Chowai yang selama ini dikenal sebagai ekonom senior. Seorang intelektual memang bukan malaikat. Namun dalam keadaan apapun ia tetap harus berpegang pada prinsip kejujuran serta berani menyuarakan kebenaran. Jangan mudah tergoda eming-eming uang apalagi untuk bermuslihat dengan penjahat. Fakta itu semakin mengonfirmasi data yang pernah dilansir Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa 86 persen koruptor itu bergelar sarjana pendidikan tinggi. Meski demikian harus tegas dikatakan masih terlalu banyak orang berpendidikan tinggi yang punya integritas. Harapannya ialah semakin tinggi pendidikan bukan hanya cerdas dan terampil tapi mestinya semakin tinggi pula integritasnya. Amat disayangkan bahwa Lin Chowai tidak memperlihatkan harapan itu. Terima kasih Bumisana masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sebelum kita melanjutkan dialog Mas Eko kita mau coba bertanya dulu. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk. Prof. Hamdi selamat pagi. Halo. Halo ya pagi. Ya selamat pagi Prof. Hamdi. Prof kita memang masih menunggu kejelasan lebih lanjut dari Kejaksaan Agung seperti apa peran yang dimainkan oleh seorang yang berinisial LCW. Atau kalau saya boleh sebut namanya saja Lin Chowai yang diduga terlibat di dalam pengaturan perusahaan mana yang bisa mendapat izin ekspor CPO. Yang diduga bekerjasama dengan tersangka mantan dirjen perdagangan di Kementerian Perdagangan. Dan pertanyaan saya begini Prof. Hamdi, apakah memang seorang yang dari luar wilayah pemerintahan ini, seorang swasta katakan begitu, memang benar-benar bisa berpengaruh dengan kekuatan dirinya sendiri atau ini pasti karena dia di backup oleh kekuatan lain? Bagaimana Prof. Hamdi? Ya jadi ini memang menjadi tanya-tanya bagi kita. Nah tentu misalnya peran seorang yang tidak punya wawenang. Ini ada mungkin masalah penyelamunan wawenang yang saya tidak tahu juga. Posisi Pak LCW ini di situ sebagai apa? Memang misalnya yang lazim ya, Menteri itu punya misalnya staf ahli menteri, itu kan seni ya, di jabat, di angkat gitu. Walaupun dia dari swasta bisa, jadi seorang swasta boleh menjadi staf ahli menteri. Atau misalnya staf ahli dirjen, dalam hal ini dirjen perdagangan luar negeri itu. Nah tentu dalam konteks penyalanggaraan negara yang mengandung prinsip clean and good governance, accountability, itu setiap pengambilan keputusan itu harus prinsipnya dalam menguntungkan publik, menguntungkan negara. Tidak boleh merugikan negara. Nah kita tidak tahu ini detailnya bagaimana sebenarnya, apa yang terjadi. Jadi misalnya dalam pengambil keputusan yang ditengarahi oleh kejahatan agung merugikan negara, kan? Ya seharusnya isimum ekspor itu tidak diberikan kepada beberapa perusahaan itu. Oke. Nah kalau yang saya baca katanya mungkin di situ peran LCW ini memberikan semacam justifikasi gitu. Ilmiah katakanlah begitu ya, justifikasi ilmiah bahwa perusahaan-perusahaan ini boleh layak diberi izin ekspor. Karena datanya begini, datanya begini, datanya begitu. Kira-kira mungkin begitu ya. Nah kalau yang terjadi misalnya ada seolah-olah ini ada justifikasi ilmiahnya katakanlah begitu, justifikasi kajiannya. Karena yang kita baca bahwa di situ LCW ini adalah semacam lembaga kajian kan? Ya. Ya lembaga kajian yang memberikan justifikasi bahwa ini boleh diberi izin ekspor. Nah kalau dalam kedudukan sebagai seorang ilmuwan katakanlah begitu, cuma seorang sebagai intelektual. Ini mungkin mengingatkan kita kepada pakatannya Edward Said dulu, tahun berapa, tahun 50-an. Silahnya pengkhianatan intelektual kan begitu. Ya, jadi kemampuan ilmiah atau intelektualitas digunakan untuk korupsi, itu kan pengkhianatan. Oke. Prof. Amdi, ini kan kita masih terus menunggu ya sebetulnya penjelasan lebih lanjut dari Kejaksaan Agung terkait dengan peran Lin Cui. Tapi kalau melihat ini, peristiwa ini, ada dugaan mafia minyak goreng, ada dirjen di Kementerian Perdagangan yang sudah ditersangkakan, ditahan oleh Kejaksaan Agung. Lalu ada pihak swasta yang jelas-jelas punya reputasi akademisi atau ilmuwan lah ya, saya bilang begitu, yang selalu pakai data. Bacaan politisnya ini seperti apa ya Prof. Amdi? Karena kalau melihat pemerintahan Presiden Joko Widodo kan selalu mengatakan dan sampai sekarang kita lihat berusaha untuk bersih. Sekian pembantunya, sudah pernah ada yang tergelincir dan itu dibiarkan untuk kemudian diproses oleh hukum. Dalam kasus ini, ada pesan politis yang tidak sejalan, tidak, antara seorang Presiden dengan bawahan-bawahan dan dari bawahannya lagi. Bagaimana Prof. Amdi? Ya tentu bisa dibaca begitu. Dan memang harusnya begitu, bahwa Presiden sudah memberi pesan bahwa seluruh penyelenggaraan negara ini harus bebas KKN, mengutamakan prinsip good and clear governance, tata kelola yang baik. Ini kan menjaga tata kelola yang tidak baik gitu. Tapi saya menarik misalnya soal penggunaan justifikasi ilmiah ya, untuk pengambilan kebijakan. Seperti satu sisi, ada lagi yang kasus yang berlawanan misalnya. Dulu kasus di IPB, ada pakar IPB memberikan data bahwa tidak boleh dilakukan seperti ini. Itu malah dibawa ke pengadilan misalnya. Padahal keputusannya benar. Ini kan lain lagi di cerita. Bahwa ada data ini yang mengatakan tidak boleh diambil keputusan ini. Pihak-pihak yang tidak puas, malah mempijanakan kerjaan dunia itu. Ini kan yang lain lagi. Oke, Prof. Jadi intinya seorang ilmuwan harusnya tetap berpegang kepada kejujuran ya, objektifitas. Iya, itu intinya. Jadi kalau dia berpegang kepada kejujuran, kalau dia memberikan judgment yang mengatakan ini tidak boleh diambil keputusan itu, ya sepanjang itunya dilindungi. Jangan malah dibidanakan karena tidak sesuai dengan kepentingan politik. Atau kepentingan pengusaha, kan? Iya. Tapi kalau kemudian seorang ilmuwan yang pakai justifikasi keilmuwannya memang terbukti melacurkan kejujurannya, ya memang tetap harus dihukum. Begitu ya, Prof. Amdi? Iya, betul. Jadi kalau dia mengkhianati keilmuwanannya untuk mendapatkan duang, untuk memperkaya diri, untuk korupsi harus dihukum. Oke. Baik, kita nanti tunggu sama-sama, Prof. Amdi. Seperti apa penjelasan dari Kejaksaan Agung supaya kemudian kita juga mengadili seseorang berdasarkan fakta persidangan, fakta hukum, bukan lewat media masa. Takutnya kita melangkah lebih jauh. Prof. Amdi Muluk, terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Prof. Amdi. Memang, ya kita harus menunggu ya, Mas Eko, ya apa yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung. Tapi pertanyaan kembali lagi kepada, saya terus terang tidak kurang paham nih. Seorang Presiden Joko Widodo itu kan menyatakan pemerintahannya bersih dan memang terbukti berkali-kali, walaupun itu adalah pembantunya yang tergelincir korupsi, dibiarkan dan akhirnya dihukum. Nah dalam kasus ini, kok masih ada saja yang mencoba lagi bermain-main. Apalagi kalau dalam pikiran saya, ini kan yang kalau memang benar bersalah, level yang tersangka ini kan Dirjen ya. Iya, betul. Dirjen ini kan pembantu menteri, pembantu dari pembantunya Presiden, kok seberani itu bermain-main, padahal dia tahu atasan dari atasannya itu sangat keras terhadap korupsi. Bagaimana, Mas? Ya, kita harus pahami dulu bahwa ini mungkin baru permulaan. Mudah-mudahan Kejaksaan Agung berani. Jadi, ketika ini kasus diungkap, minyak goreng ini kan menjadi perbincangan publik dan lain-lain, membuat masyarakat juga gelisah. Nah ketika sudah ada tersangka sekarang, kan sudah ada lima ini sekarang, termasuk LGW ini. Betul, termasuk LGW ini. Harusnya lebih, ketika nanti sudah mulai dimasuk ke pengadilan, semua harus dibuka dengan sejujurnya. Jangan sampai kemudian hanya berhenti di level Dirjen saja. Logika normal kita mungkin bilang, ini nggak mungkin ya, ketika hanya kasus yang sebesar ini, levelnya hanya sampai di Dirjen. Nah, tapi kalau sekali lagi kita berbicara persoalan hukum, nggak bisa kita asal menunduh saja. Pradugata bersalah juga harus dikedepankan. Iya, harus ada bukti ya. Harus ada bukti. Jadi kemudian kejaksaan harus berani, ini dikupas-tuntas saja. Kalau memang benar ada di atas itu yang bermain, misalkan, ya diselidiki saja. Jangan sampai kemudian dilepas. Ini kan kalau begitu nggak tuntas ini nanti kasus ini. Ada selentingan di luaran yang mengatakan bahwa kasus minyak goreng, termasuk pengaturan izin ekspornya ini, CPO ini, itu sangat dikendalikan oleh oligarki. Ada yang mengatakan begitu, Mas Eko. Setuju saya. Bahwa kekuatan uang dari yang diduga memang sangat diuntungkan dengan kasus minyak goreng ini, lah yang mengatur semuanya. Iya. Tapi ini kan masih selentingan. Betul, ya. Berarti kejaksaan agung bisa tidak membuktikan itu? Harusnya bisa. Ya, memang beberapa orang, ahli, apakah akademisi, bahkan anggota DPR sering menyebut bahwa oligarki. Oligarki, begitu. Saya dalam pikiran saya juga bisa jadi, ini terjadi. Jadi mungkin banyak kaitan yang terjadi yang di sini, terkaitan minyak goreng ini kan banyak orang yang mungkin terlibat. Nah, ini sekarang peran kejaksaan agung. Kalau kita kemarin melihat dominan sekalian KPK dalam pemberantuan korupsi, nah sekarang saatnya mungkin kejaksaan agung. Tentu di kemudian hari mungkin bisa polisi juga bisa membongkar kasus kasus yang lebih besar. Saatnya kejaksaan agung ini membongkar ini seluas-luasnya. Kemudian yang saya katakan tadi berhenti di level dirjen. Kita tahu bahwa minyak goreng ini kan salah satu yang menguasai hajat hidup orang-orang. Hampir semua orang menggunakan minyak goreng. Selain BBM mungkin ya. Ini kan menimbulkan sakit hati pada masyarakat. Pertanyaan besarnya itu Mas Eko, kalau kemudian kasus ini sebenarnya terjadi bukan hanya peran lima orang tersangka ini. Bukan hanya peran seorang yang di level direktur jeneral. Apakah kejaksaan agung yang pertama bisa, lalu pertanyaan yang lebih besar berani untuk mengusutnya lebih jauh kalau kemudian ternyata ada pihak-pihak yang lebih tinggi lagi atau lebih berkuasa lagi yang ternyata memang melakukan perbuatan ini bersama-sama. Berani tidak dibongkar itu. Harusnya berani ya, jaksa agung. Jadi kalau kemudian ada intervensi kemudian dikaitkan dengan soal politik misalkan, nah harusnya jaksa agung bisa lapor kepada Presiden. Ini kita mau usut tuntas nih, dalam-dalamnya, seluas-luasnya, sejujurnya. Jadi kalau nanti ada daerah yang tersangkut terkait kasus ini apakah itu pembantu menteri, apakah itu ketua parpol, apakah itu anggota DPR, apakah itu swasta, ya nggak apa-apa silahkan saja. Saya harusnya begitu kan. Jangan sampai kemudian ditutup-tutupi. Jadi kasus ini hanya berhenti di level dirjen. Saya secara rasional logikanya tidak mungkin ini berada di level dirjen saja. Pasti ini sampai meluas, ini sistematis. Nggak mungkin orang hanya bekerja sendiri dari level dirjen kemudian kepada perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang hanya itu-itu saja. Saya kira pengambil keputusannya kan pasti akan lebih tinggi. Itu logika normal bagi saya mungkin masyarakat luas juga akan sempat. Ya, itu meskipun itu memang masih kita tunggu pembuktiannya seperti apa ya Mas Eko. Tapi setidak-tidaknya kalau katakanlah misalnya terbukti bahwa itu hanya memang digerakkan oleh orang-orang yang sekarang sudah jadi tersangka. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan tata kelola pemerintahan. Pertama, pengawasan. Kalau anak buah kita salah kan kita juga ikut salah. Katakanlah kita tidak ikut terlibat di dalam kejahatan itu. Tetapi ketika anak buah kita salah dan itu terjadi di bawah pengawasan kita, berarti kan kita kurang mengawasi. Itu satu. Kalau yang kedua pertanyaannya, kok bisa ada orang di luar pemerintahan yang masih harus dipastikan statusnya apa? Orang swasta, mengatur sesuatu yang sebenarnya hanya bisa dilakukan dengan kebijakan pemerintah. Bagaimana itu Mas Eko? Ya atasannya sebetulnya yang pertama atasannya harus tanggung jawab tuh Leo. Kalau kementerian perdagangan, ya menterinya harus tanggung jawab itu. Artinya memberikan klarifikasi, memberikan penjelasan. Kalau gue pun dipanggil kecaksaan mungkin dijelaskan secara detail. Betul nggak dia menyuruh atau tidak menyuruh atau tidak tahu dan lainnya kita nggak tahu. Nah itu harus dipastikan dulu. Kejaksaan Agung juga sangat sampai berhenti kemudian di pemeriksaan saksi harus juga menyeluruh. Mungkin di situ bisa berkembang. Bisa jadi bukan hanya di level metri tapi juga bisa ke samping, ke kiri, bisa ke kanan, kanan. Yang kemudian bisa menyeret banyak orang nih loh. Kalau kita lihat memang ini uang yang sangat besar sekali ini di minyak goreng ini. Pikiran orang tuh jadi kemana-mana. Bisa lari ke politik juga, bisa lari ke ekonomi juga. Itu saya kira juga wajar-wajar saja orang berasumsi demikian apalagi ini menjelang pilpres. Bisa dikaitkan dengan pilpres, uang dana, sekiannya. Itu hal-hal yang wajar. Mungkin ini yang perlu diperjelas oleh Kejaksaan Agung seteliti mungkin. Karena keterbukaan informasi publik ini sekarang sangat dibutuhkan. Mungkin di pengadilan dia akan buka-bukaan. Tapi setidaknya ada clue ya, ada hal-hal yang perlu diperjelaskan kepada masyarakat. Selain peran dari LCW juga mungkin peran-peran orang lain. Pemeriksaan atau proses hukum itu prinsipnya harus dilakukan sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya. Tapi pertanyaannya, apakah itu bisa dilakukan oleh Kejaksaan Agung? Kita bahas di bagian berikut, Mas Eko. Dan bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Sekarang, Mbak. Terima kasih, Pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sekarang waktunya kita mendengarkan suara pemirsa ya, Mas Eko. Kita sudah terhubung dengan Pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau. Ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Lio. Selamat pagi, Mas Eko. Selamat pagi, Pak John. Bagaimana, Pak? Menurut Anda bisa tidak peran seorang LCW dibongkar dengan tuntas, Pak John? Ya, itu kan nama itunya. Sebenarnya ini ya, pangkah yang sangat efektif dilakukan Kejaksaan Agung. Semenjak ada disesatkan beberapa orang tersangka, beberapa waktu yang lalu, sama sekali sekarang, sudah hirup pikuk setelah minyak noring sudah jauh meredah di daerah. Tidak ada hirup pikuk yang kemarin lagi, artinya memang efektif apa yang dilakukan Kejaksaan Agung ini. Ada sekarang tinggal, ya. Apa-apa ini aja lebih? Perannya siapa nih? Lin-CW ini? Nah, harus dibongkar ya? Ya, harus dibongkar. Saya yakin betul. Karena Kejagung itu, Kejaksaan Agung, ini orang kan yang dijadikan tangan bukan kaleng-kaleng setelahnya. Ya, pasti ada. Masih banyak lagi nih. Tapi efektif kok. Kita tidak hirup tikuk lagi. Dulu kan kita sampai minyak goreng ini, ada yang meninggal antri minyak goreng. Kan ironis lah, gitu loh. Jadi ini tinggal apa ya? Tinggal, ya. Kita tunggu aja. Kita giring aja. Ya, mikrotipi juga punya peran penting juga. Sosial kontrolnya. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak John di Batam Kepulauan Rio. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak John ada Pak Edward di Curup Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo. Selamat pagi Bung Eko. Jadi kegaduhan CPO dan minyak goreng ini sudah membuat kegaduhan yang luar biasa di negeri ini karena dampaknya yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat Li Chinwe ini, dia ini memang seorang intelektual. Dan dipakai oleh Menteri Zaman Soeharto, kalau nggak salah. Pak Hartarto dulu. Sebagai itu. Sekarang dia pun dipakai lagi sebagai asisten di Menteri Advisor atau di Kementerian Perekonomian. Juga Hartarto juga. Nah saya nggak tahu ini ada benang merahnya atau nggak, nggak tahu. Tetapi pasti dia orang hebat. Yang bisa memasukkan seseorang ke jajaran pemerintah dan memberikan saran-saran untuk keputusan-keputusan yang prinsip. Yang betul-betul penting. Nah ini yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengatakan. Saya yakin Jaksa Agung akan bekerja, karena ini dipantau terus oleh masyarakat ke perkembangan-perkembangan tahapan-tahapan penyidikan ini. Kita berharap, seperti yang juga bangsa Indonesia ini berharap, ini akan tuntas diungkap. Kita pengen tahu ini permainan. Yang ketiga ini masalah kelapa sawit. Kemarin ada demo rami-rami bahwa masyarakat menuntut untuk dibuka ekspor. Saya berpendapat tidak perlu dibuka lagi ekspor itu. Kenapa? Kelapa sawit petani cuma 7 persen dari 46 juta ton itu cuma sekitar 3 juta ton itu. Memerintah beri subsidi. Kalau harga sekarang cuma 800 pera, harga normanya dulu 1.200, 400 pera per ton per kilo. Kasih subsidi. Biarkan mereka pengusaha-pengusaha besar yang selama ini memperandakan ekonomi ini dengan minyak sawit, dengan minyak gorengnya. Itu merasakan bahwa mereka tidak cukupi kebutuhan untuk produksi minyak goreng saja. Beli sawit dari petani, TBS dari petani, beli subsidi sebera dengan harga normal untuk kebutuhan pabrik-pabrik. Ekspor tetap tidak perlu dilakukan. Kenapa? Pemerintah jangan kalah. Ini permainan cukong-cukong besar yang menyuruh mereka demo. Pemerintah tidak harus kalah. Cukup keluarkan dana sekitar 1 triliun sampai 2 triliun per tahun untuk subsidi kelapa sawit. Beli dari petani. Penuhi kebutuhan-kebutuhan pabrik-pabrik minyak goreng, agar minyak goreng tetap tersebar di Indonesia dengan harga yang normal. Dan itu yang kita inginkan, Indonesia ini kuat. Tidak perlu takut dengan cukong-cukong yang bermain di belakangnya. Ini Lee Chinwe sekali lagi saya ingatkan adalah orang hebat. Dan memang dia intelektual. Sayang ada pengkhianatan intelektual yang dilakukan Lee Chinwe. Mungkin ada inspecial hand yang di belakangnya yang bermain. Terima kasih. Mudah-mudahan ini terpongkar. Terima kasih Pak Edward di Curup Bengkulu untuk pendapat Anda. Di belakang Pak Edward ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonar Sanok Mosir dan Bung Eko Rahmawanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Indra? Iya. Persoalannya dari akarnya, Bung Leo. Memang kelapa sawit ini dikuasai oleh swasta. Pemerintah tidak punya kedaulatan apa-apa. Kan yang terkenal itu delapan perusahaan sawit itu. Nah, seluruh Indonesia dikuasai oleh itu. BUMN kita diberi persi kecil. Sehingga para pengatur yang bermain. Jadi kalau kita tanya tadi mafia atau bukan. Sekarang saya tahu jawabannya dari Bung Lo. Oligarki. Nah, iya. Bila ada... Bila ada banyak orang, saya mau ngutip saja. Oh iya. Saya juga mendengar dan ikut setuju. Itulah yang mengatur. Iya. Nah, kalau ada kejadian yang tidak disangka-sangka. Seperti kemarin kesulitan minyak goreng dan harganya tinggi. Nah, ini mereka juga yang cari-cari cara. Mereka tidak terpengaruh. Sudah puluhan tahun keuntungan sudah didapat. Ya, kebetulan ada nih. Dirjen baru. Kalau kita bicara ke topiknya lagi, bongkar peran LCW. Ibu meyakini tidak bahwa peran LCW itu akan terbuka terang-benderang. Dan kemudian kalau memang masih ada pihak lain yang ikut terlibat, juga akan bisa dijerat hukum. Ibu percaya tidak itu bisa terjadi, Bu Indra. Bung lewok, persoalannya sudah terang-benderang. Apalagi yang masih diterangkan. Tinggal siapa yang berani bertindak. Iya. Nah, kemarin aja itu ada dirjen baru kan. Pak Indra itu baru 4 bulan. Nah, dia mau minta nasihat pada siapa? Nah, itu. Tadi Bapak yang sebelumnya juga Pak Edward sudah mengatakan itu penasihat dari zaman dulu. Mungkin itu dia nasihati. Mudah aja buat ekspor supaya negara dapat itu. Menurut, nah, tempoknya ada keadaan yang semua berkata. Dia yang dijadikan kanding hitam. Itu ciri negara kita. Mencari kanding hitam. Bukan mencari persoalan. Solusi persoalan, ya. Meskipun berhimpisan ekspor. Yang kena petani lagi, katanya. Tidak ada yang beli. Iya, tidak ada yang beli. Ya, itu. Mereka tenang-tenang saja. Karena sudah punya keadaan itu. Jadi, sekarang kita lihat siapa yang mau dijadikan kanding hitam berikutnya. Kalau kejaksaan aku mau bertindak kelebih lagi. Kita lihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Di belakang Bu Indra masih ada pemirsa. Kali ini dari Manado, Selawesi Utara. Ada Pak Vence Jakob. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Pak Eko. Ya, jadi begini, Bung Leo. Kalau kita berbicara minyak, memang itu rasanya itu sulit mau diselesaikan. Ternalicin ya, Pak? Ya, justru karena istri saya bilang begini. Solar sudah tidak ada, minyak goreng langka, jadi mahal. Yang ada itunya apa? Itu ular minyak semua, kata orang Manado. Ya, jadi mafia ini itu orang Manado katakan ular minyak. Tapi begini, Bung Leo. Ingin yang saya katakan begini. Saya kasihan ini LCW ini. LCW ini yang memang kita kenal bahwa dia itu ilmuwan. Orang yang memang sebetulnya dibutuhkan oleh negara. Tetapi saat ini dia betul-betul ada yang sering saya katakan, Bung Leo. Kadang-kadang orang itu terperosok pada jalan yang salah. Tetapi LCW ini orang benar terperosok pada jalan yang benar. Karena sebetulnya ilmunya itu dibutuhkan, tetapi karena kepentingan dibalik itu akhirnya menjadi salah. Tetapi yang ingin saya katakan, Bung Leo. LCW ini adalah pintu masuk sebetulnya. Kalau kejaksaan itu betul-betul ingin bongkar ke mafia ini. Jadi saya sangat berharap bahwa jangan hanya setop sana sama diri dan LCW, tetapi justru LCW ini dijadikan pintu masuk. Karena apa? Sekarang ini saja, Bung Leo, perintah Presiden Jokowi bahwa Bulog ditunjuk sebagai penyalur minyak curah untuk masyarakat dengan harga Rp14.000. Di Sulawesi Utara sini saja dipatok dengan harga Rp21.000 oleh Bulog. Nah ini kan persoalan bahwa ini ular minyak juga yang main di dalamnya. Karena sudah diperintahkan dengan harga Rp14.000 masih dijual dengan... Tetapi karena masyarakat butuh, berapapun harganya harus dibeli. Itu saja barangkali Bung Leo, Pak Ego. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Pak Fence Jakob di Manandu, Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak. Kalau melihat para pemirsa, kelihatannya mereka malah lebih paham daripada kita ya. Bahwa ada tadi kalau istilah Pak Fence, ular minyak. Saya kurang paham juga. Tapi pertanyaannya kembali lagi. Apakah kejaksaan agung benar-benar akan bisa membongkar terang-benderang? Karena kalau sampai terbentur ketemu dengan orang dalam tanda putih kuat, apakah itu akan dilakukan, Mas Ego? Ya sebetulnya LCW ini betul kata Pak Fence, pintu masuk. LCW ini kan sudah diperiksa baik melalui Zoom gitu ya, melalui online maupun offline. Jadi pasti ada banyak data yang sudah diberikan oleh LCW. Ketika diperiksa sebagai saksi saat itu ya, belum tersangka. Kemudian juga 4 orang tersangka lain dari wisat swasta. Jadi sebetulnya 5 orang ini menjadi pintu masuk bagi kejaksaan aku untuk menerapkan tersangka-tersangka yang lain. Saya kira, saya sependapat dengan penelpon berempat tadi, ini pasti ada lagi tersangka yang akan muncul di kejaksaan, yang kalau dia serius. Artinya tidak sampai di situ saja. Memang kalau secara logika itu tidak mungkin berhenti di level di Jen. Jadi sekarang ini LCW ini pintu masuk, mudah-mudahan kejaksaan agung berani mengungkap aktor-aktor yang di atas LCW. Jadi kejelasan peristiwa ini dan kecepatan mengungkapnya akan kita bahas lagi di bagian berikut. Pemisah tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Pemisah yang masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Eko memang proses hukum, pengungkapan, penyidikan ini butuh waktu. Tapi kalau terlalu lama juga akhirnya jadi tidak pas. Terlalu cepat juga bahaya, bisa jadi salah. Pesan kita untuk kejaksaan agung supaya kemudian baik peran LCW maupun karut-marut CPO dan minyak goreng ini bisa terang-benerang itu apa? Ya, kejaksaan agung harus cepat menyelesaikan kasus ini. Punya waktu sekitar 21 hari untuk mengungkap kasus ini. Terutama LCW tadi yang saya sebutkan tadi. Untuk P21 ya, saya kira ketika ini sudah bisa kemudian dimasukkan ke pengadilan, kita bisa melihat secara gamblang peran LCW dan tentu peran-peran yang lain. Yang kedua saya kira kita juga tidak, saya sering mengatakan, mungkin Leo tadi juga mengatakan, banyak orang juga mengatakan, jangan sampai kemudian kita kalah dengan oligarki. Kejar kemudian yang ketiga, keterlibatan korporasi. Kalau memang itu ada ya, selain dari empat tersangka yang saya sebutkan tadi di luar LCW. Kemudian juga jangan kemudian dikaitkan, melebar-lebar. Kalau memang tidak terlibat, cukupnya jangan dikaitkan, ini yang penting. Karena politik itu kadang-kadang bisa kemana-mana. Jadi fokus saja kepada persoalan hukum. Jadi ketika ini menjadi persoalan hukum kasus minyak sawit, jangan sampai kemudian melebar kemana-kemana yang gak karuan nanti menjadi digoreng gitu. Terkait dengan pil, press, dan lain-lain yang itu tentu membutuhkan pendalaman, pembuktian yang bagus. Kalau bicara soal tata kelolanya ya Mas Eko, ini kan dalam proses berarti seorang yang diduga adalah staff. Saya tidak tahu staff ahli atau staff khusus. Tapi seorang ilmuwan yang mengeluarkan rekomendasi kebijakan strategis, sekarang sedang diproses. Berarti kan peran itu tidak ada lagi saat ini berlangsung. Akan kita bisa percaya tidak ada perbaikan tata kelola di dalam kementerian perdagangan, di kantor menko perekonomian, ataupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah CPO dan minyak goreng ini. Saya kira ini menjadi pembelajaran bagi kementerian, semua kementerian ya, bahwa betul mereka membutuhkan tenaga ahli, staff ahli, atau apapun lah untuk memperdalam, kemudian untuk menguatkan juga di kementerian itu, termasuk mengambil keputusan. Tapi jangan sampai kemudian tenaga ahli itu terlalu dalam, kemudian ikut campur dalam pengambil keputusan. Nah mungkin ini yang dilihat oleh kejaksaan agung. LCW ini kan dianggap ikut mempengaruhi pengambil keputusan dan lain soal CPO ya. Dirjen itu tadi ya, yang disebut-sebut ya. Iya, kemudian itu di sisi kanannya, di sisi kirinya kan dia juga ikut terlibat dalam korporasi minyak sawit. Jadi kanan kirinya mungkin itu yang dilihat kejaksaan agung, yang kemudian dia menjadi tersangka. Nah ini yang harus dibuktikan oleh kejaksaan agung, bukti-bukti yang lain. Saya kira dua alat bukti sudah ditangani, di tangan kejaksaan agung. Jadi nanti ada bukti-bukti lain, keterlibatan LCW, atau mungkin banyak orang lain yang terlibat. Baik, kita tunggu segera kejelasan kasus ini. Semoga benar-benar bersih minyak goreng tidak lagi dipermainkan. Ya Mas Eko Oramawanto, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Pemirsa, jangan pernah main-main dengan kebijakan yang menyangkut kehidupan rakyat banyak. Kelangkaan dan melonjaknya harga minyak goreng yang terjadi belakangan ini, salah satunya karena adanya dugaan kongkalingkong antara pengusaha dan penguasa. Hal lain yang perlu digarisbawahi adalah dugaan keterlibatan Lin Chowai yang selama ini dikenal sebagai ekonom senior. Seorang intelektual memang bukan malaikat, tapi dalam keadaan apapun, ia tetap harus berpegang pada prinsip kejujuran, serta berani menyuarakan kebenaran. Jangan mudah tergoda iming-iming uang, apalagi untuk bermuslihat dengan penjahat. Saya Lona Samosil, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap pakai masker Anda karena pandemi ini masih ada. Selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!